Hai semuanya kali ini aku bikin roti goreng lumer isi coklat kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana ikutin terus videonya sampai selesai ya bahannya 6 lembar roti tawar 100 gram coklat batang secukupnya tepung panir 2 butir telur dan secukupnya margarin Nah karena aku beli roti yang ada kulitnya kayak gini jadi aku mau potong dulu kalau kalian mau cepat sebaiknya beli rotinya yang tanpa kulit Nah untuk kulit rotinya jangan dibuang ya karena bisa digunakan lagi untuk bikin puding roti atau cemilan lainnya Hai selanjutnya aku pipihkan rotinya menggunakan rolling pin kalau kalian enggak punya kalian bisa menggunakan botol atau apapun ini tujuannya ketika rotinya digulung dia enggak mudah sobek nah ini rotinya udah selesai aku pipihkan ini aku olesi margarin secukupnya aja sesuai selera selanjutnya aku kasih coklat batang kemudian aku gulung selanjutnya rapatkan bagian ujungnya dengan cara ditekan-tekan kayak gini agar coklatnya nggak keluar lakukan begitu seterusnya sampai selesai ya sekarang kita taburi dengan tepung panir ini dua butir telurnya aku kocak lepas terlebih dahulu sekarang kita masukkan rotinya ke dalam telur ini aku siram-siram agar rotinya tertutupi dengan telur semuanya selanjutnya masukkan ke dalam tepung panir nah ini sambil ditekan-tekan gitu agar tepung panirnya itu nempel selamat menikmati nah ini udah selesai aku kasih tepung panir semuanya ini mau aku goreng nah ini minyaknya udah panas ini aku goreng rotinya menggunakan api kecil aja nah ini rotinya mau aku balik Oh ya kalau ngoreng roti itu cukup sekali aja ngebaliknya agar rotinya nggak nyerap terlalu banyak minyak nah ini rotinya udah mateng ini mau aku angkat dan tiriskan nah ini rotinya udah aku goreng tapi nggak aku goreng semuanya sisanya aku masukin ke dalam kulkas karena rotinya ini kalau dingin coklatnya itu akan mengeras nggak lumer lagi nah ini mau aku cobain rasanya tuh enak banget dan coklat di dalamnya itu lumer banget jangan lupa like buat kalian yang suka video ini jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya terima kasih terima kasih